Dari lanjutan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, sodara polisi bakal memeriksa Vena Melinda di Mapolda, Jawa Timur. Sementara pengacara Vena kembali mendatangi penyidik untuk menyerahkan bukti baru dugaan KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan. Polisi memeriksa dokter yang menangani Vena Melinda atas luka yang didapatnya saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Polisi juga telah memeriksa CCTV dan melakukan olat TKP di hotel yang menjadi tempat Vena Melinda mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Rencananya, hari ini polisi akan memeriksa Vena Melinda sebagai pelapor di Polda, Jawa Timur. Penyidik memeriksa dokter yang pertama menangani sakitnya Mbak Vena di sana. Jadi waktu itu kan setelah kejadian kan sempat ke dokter karena hidungnya terluka. Dokter yang menangani pertama itu sekarang sedang diambil keterangan di TKP dan Jawa Timur. Kemudian besok rencananya sudah dikomunikasikan dengan korban bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban dan didampingi oleh pengacara yang sudah ditunjuk. Sementara kuasa hukum sekaligus adik Vena Melinda telah melengkapi barang bukti berupa foto dan hasil visum dugaan KDRT yang diduga dilakukan suaminya, Ferry Irawan. Jadi dia sempat berteriak minta tolong, tapi kan kalau keluar itu kan gak mungkin ya, gak mungkin kedengeran ya, karena hotel kan tinggi ya. Jadi Alhamdulillah dia ada jalan lah untuk bisa keluar dari kamar, lalu dia berlari. Pada saat berlari di koridor itu kebetulan sebelum masuk lift itu di janitor, di tempat janitor itu ketemu sama staff hotel yang sedang bersih-bersih. Jadi pada saat mereka berhadapan muka, dia sama-sama kaget ya melihat bu Vena yang keadaan dia gitu, terus bu Vena minta tolong. Cuma pada saat dia keluar itu karena handphone itu sempat tarikan dengan saudara Ferry ini, maka pas keluar tidak membawa handphone yang benar, yang tidak ada WA-nya. Atas kasus ini, Vena Melinda pun meminta bantuan dari pengacara Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukumnya. Hidungnya yang berdarah-darah dan sekarang dia merasakan ada kesakitan di tulang rusuknya. Dan dia dalam keadaan sangat lemas. Dia sambil menangis bertanya kepada saya, mau gak jadi kuasa hukumku? Saya bilang kenapa, karena ini gak jauh di Surabaya. Dia bilang, saya sangat kecewa dengan bukti-bukti penderitaan yang saya alami, kenapa belum ada penahanan. Penganiayaan yang dilakukan Ferry Irawan pada Vena Melinda diduga terjadi pada 8 Januari lalu di Kediri, Jawa Timur. Saat itu, Vena hendak bertemu dengan sejumlah konstituen di tulung agung dan akan bersilaturahmi dengan warga serta pengurus partai politik. Tim Liputan, Kompas TV